Saudara-saudara tak lupa, salawat dan salam kita tunjukkan kehadapan berhubungan kita bagi nanti besar Muhammad Rasulullah SAW Saudara Yana B. Putra, Wakil Bupati Terpilih, Kabupaten Cianis, hadir juga Presiden BKS, Bapak Suni Buliman, Doktor, hadir juga Gubernur Jawa Barat, akhir, kalau yang sekarang penggantinya, hadir juga Bapak Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Perekonomian, mantan Gubernur BI, Gubernur Bank Indonesia yang membawa Indonesia keluar BKS dari IMF tokoh-tokoh nasional lainnya yang hadir janganlah, janganlah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia kalau, kalau ketidakbenyeran terus dilanjutkan saya kira rakyat Indonesia akan mengambil tindakannya sendiri betul kalian mau dicurangi polisi saudara-saudara sekalian saudara-saudara sekalian saya sudah belasan tahun saya keliling Indonesia dan saya mengatakan ketayaan Indonesia diambil ketayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia ketayaan Indonesia dirampok perusahaan-perusahaan negara milik rakyat BUMN, BUMN milik rakyat bukan milik nenek moyangmu saudara-saudara sekalian saya saya menulis buku saya mengatakan ketayaan Indonesia Indonesia mengalir ke luar negeri seribu triliun tiap tahun saya katakan seribu triliun tiap tahun dua hari yang lalu dua hari yang lalu KPK KPK membuat pernyataan bahwa yang yang keluar dari luar negeri yang bocor adalah bukan seribu triliun dua ribu triliun dua ribu triliun tiga iki dua ribu triliun d itu dua ribu triliun setiap terciap